Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat P4KBB pada prinsipnya sangat mendukung atas realisasi program. Pembangunan jalan sepanjang 52,7 km yang menelan anggaran sekitar Rp197 miliar yang mulai dikerjakan. Pada hari ini Jumat 28 Mei 2021, peletakan batu pertama jalan tersebut yang dibuka langsung oleh pelaksana tugas PIT Bupati Bandung Barat. Hengki Kurniawan di wilayah Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat tidak ada pun pembangunan jalan tersebut mulai dari BBS Cihampelas Cililin. Celak Gunung Halu Bunijaya Cilangari Pembangunan jalan tersebut bersumber dari anggaran pinjaman tahap pertama sebesar Rp197 miliar untuk perbaikan jalan dari Selacau Gunung Halu. Sisanya untuk pembangunan tahap dua, menyesaikan perbaikan jalan masih di wilayah selatan. Sedangkan pengerjaan proyek jalan wilayah selatan tersebut, diperkirakan bisa rampung selama 210 hari. Pelaksana proyek jalan PT Berantas Abib Karya, sebagai pemenang tendernya. Namun dalam hal ini P4KBB sangat mengkritisi dengan kegiatan tersebut pasalnya kegiatan digelar secara meriah dan mengumpulkan masa banyak sehingga bisa dibilang mengundang terjadinya pengumpulan masa dan bisa mengakibatkan muncul wabah virus corona karena adanya kerumunan. Hal itu disampaikan Yaakub Lewi, selaku Ketua P4KBB, kepada Berita 7 di Sekretaria P4KBB Cibatu, Desa Cilame, Kecamatan Ngamperah, Kabupaten Bandung Barat. Yang sekarang ini lagi dilaksanakan ground breaking oleh Pak Henggi, letakkan batu pertama di sini. Saya dari Paguyuman, Pejuang Pemekaran, peduli Kabupaten Bandung Barat, tentu saja sangat mendukung. Pembangunan jalan di daerah Cililin, Sinangkerta, Wemula, Dunung Hau, Ya, itu di daerah Selatan saya sangat mendukung sekali kebijakan ini dilakukan. Meskipun memang cukup berat pemerintah nanti harus membayar kembali daripada uang pinjaman ini. Tetapi tentu saja mungkin setelah dianalisa sama Pak Henggi selaku PLT Bupati, ada banyak manfaatnya yang akan dirasakan oleh masalahnya. Jadi pada intinya kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada downbreaking pada hari ini. Mudah-mudahan uang yang sebanyak 197 miliar yang sekarang dikulirkan untuk pembangunan daerah Selatan itu betul-betul bermanfaat dan kualitas pengerjaannya itu betul-betul sesuai dengan spek yang sudah dijanjikan. Jadi kami juga tidak akan diam, kami akan mengawasi pembangunan itu, jangan sampai terjadi penyalahgunaan anggaran. Jadi kami juga tentu saja dari PPK, prinsipnya kami sangat mendukung kebijakan Pak Henggi sekarang, Pak PLT. Cuma sayang, cuman sayang saja, tadi saya melihat downbreaking ini dilaksanakan begitu mewah dengan adanya kerumunan, yang tentu saja ini sangat, sangat memulakan, kan ini kita lagi COVID-19 ya, tentu saja ini kurang baik gitu, diwajarannya kerumunan. Padahal laksanakanlah secara sederhana aja, tidak usah dengan bermewah-mewah gitu. Saya nggak tahu ini dananya dari mana, apakah dananya dari pemborong, dari pemerintah berantas, atau dananya dari pemerintah tersebut. diharapkan untuk kedepannya, jangan sampai terjadi hal demigian lagi, karena memang kita lagi pandemi di sini. Kemarin ini kan saya dapat informasi bahwa KPB zona merah, terus selanjutnya hari ini kan ada zona hijau. Jangan kembali lagi jadi merah, sedangkan untuk memberi tahuan kepada masyarakat, masalah COVID, jadwal tiap hari COVID itu berapa, kita belum ada di sini. Saya juga menghibur kepada saatnya COVID, untuk betul-betul lebih berbeda-beda lagi lah, untuk memantau sampai sejauh mana COVID-COVID yang ada di Bandung Barat ini untuk segera menertikan daripada tunjangan itu. Karena tunjangan kinerja ini, saya melihat terjadi jomplang dan tidak berkehadiran sosial. Saya melihat. Karena ada aturan masa camat kalah sama kasih tunjangannya. Ini akan mempengaruhi daripada kinerja, dari pemerintahan sendiri. Saya mengharapkan sekali, jangan sampai tunjangan ini tidak proporsional. Karena tunjangan ini kan harus berdasarkan ABK. Jadi analisa kinerja jabatan. Analisa, jadi harus berdasarkan analisa, terus juga anjam, analisa jabatan. Analisa beban kerja juga harus betul-betul. Saya sudah pertanyakan masalah itu kepada bidang organisasi ketertalaksanaan. Ibu Rina, permasalahan jomplangnya tentang ketunjangan kinerja ini. Jadi Ibu Rina juga bilang dia tidak tahu permasalahan ini. Jadi tolonglah libatkan kepada organisasi ketertalaksanaan. Karena kan ada analisa beban kerja, ada juga analisa jabatan. Jangan sampai mereka-mereka itu tidak dilibatkan. Akhirnya terjadi jomplang dan tidak berkehadiran. Tidak mungkin para camat ini kalah tunjangannya sama akasih. Beban kerja semuanya juga sama, punya beban kerja, punya tanggung jawab. Jangan sampai kehadis ini kalah tunjang kerjanya sama sekdis. Ya, semuanya gitulah contoh-contohnya. Ini jangan jomplang. Karena bagaimanapun juga tunjangan kinerja ini berasal dari uang masyarakat. Saya mengibam kepada Pak Henki untuk segera menertikan. Segera menertikan. Karena sudah lima bulan tunjangan itu. Dari bulan Januari sampai bulan Mei ini terus saja gede mereka. Termasuk Pak Sekda juga sama itu. Untuk ditinjau kembali tunjuan kinerjanya. Jangan melalui Bupati itu. Selain itu pula Yaakob Lewi memohon kepada PLT Bupati Bandung Barat untuk segera membereskan tuking yang selama ini menjadi persoalan di tubuh ASN atau Pejabat Pemda Kabupaten Bandung Barat. Salah satu contoh ada pejabat satu tingkat lebih tinggi tukingnya malam lebih besar. Ini tugas PLT untuk segera melakukan upaya-upaya perbaikan karena ini akan menjadi kesenjangan sosial bagi para pejabat tersebut dan akan mengakibatkan kinerja para pejabat tersebut akan bisa turun kualitasnya. Dari Kabupaten Bandung Barat Yayat Wower Kontributor Berita 7 melaporkan.